Berapa pentingkah suplemen makanan di dalam tubuh kita? Dan suplemen makanan apakah yang cocok untuk tubuh kita? Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apa penjual. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Tetapi sebelumnya, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Agar setiap video baru yang saya upload, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini, kita akan berbagi informasi mengenai obat-obatan. Obat apa yang kita bahas kali ini yaitu obat Besopot. Besopot suplemen makanan, yaitu kaplet salut selaput. Obat ini cukup murah. Saya tebus di apotik seharga 6.500 rupiah. Jadi, disini kita akan membahas apa komposisi obat ini, kegunaannya, serta dosis dan efek sampingnya. Jadi, jangan kemana-mana. Terus stay di channel ini. Memenuhi asupan nutrisi tubuh tidak hanya dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan memperbanyak air putih. Proses ini bisa ditempuh dengan menambahkan suplemen makanan pada konsumsi makanan harian. Suplemen makanan sendiri adalah produk bernutrisi yang dimanfaatkan sebagai pelengkap makanan dengan beragam kandungan. Seperti vitamin, mineral, dan berbagai bahan. Untuk meningkatkan angka kesukupan gizi atau AKG tubuh seseorang. Mengkonsumsi suplemen makanan pun menjadi lajim dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Secara khusus, ada beberapa orang yang biasanya memerlukan suplemen. Yaitu antara lain ibu hamil dan ibu mensui. Orang-orang lanjut usia, telan usia, dan orang dengan kondisi diare, alergi, makanan, perempuan menstruasi dengan pendarahan hebat. Serta orang dengan pola makan yang tidak teratur. Jadi, khasiat utama dari suplemen makanan yaitu membantu memenuhi asupan nutrisi yang tidak diperoleh dari makanan utuh. Jadi, ada manfaat suplemen makanan agar kondisi tubuh kita pit bila kita konsumsi secara teratur. Yaitu menurunkan risiko penyakit, mengurangi kelelahan fisik, menjaga gangguan sistem pencernaan, menjaga mual dan muntah. Jadi, sekian banyak suplemen makanan. Inilah suplemen yang akan saya bahas. Besopot. Komposisi dari vitamin besopot ini adalah Jadi, indikasi suplemen makanan ini. Yaitu suplemen vitamin pada keadaan depesensi atau keadaan di mana kebutuhan vitamin C, vitamin D, dan kalsium meningkatkan misalnya pada masa pertumbuhan, penyembuhan, kekurangan gigi, wanita hamil, dan ibu menyusui. Dosisnya adalah 1x1 dalam sehari atau sesuai petunjuk dokter. Secara keseluruhan, konsumsi suplemen seperti multi vitamin dan lainnya merupakan tindakan yang aman. Teman-teman dianjurkan untuk tidak mengandalkan suplemen makanan. Akan lebih baik jika teman-teman menerapkan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergiji, dan seimbang, serta berolahraga secara rutin dan teratur. Obat ini adalah obat bebas, jadi bebas dibeli di apotek. Teman-teman boleh mengkonsumsinya. Ibu hamil atau ibu menyusui, jadi aman. Itulah info besoport untuk teman-teman semua. Jika pernah mengkonsumsi suplemen makanan, boleh komen di bawah. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, juga boleh komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.